Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Tobi Gidayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selamat pagi Buat Sobat Liga 1 Met Saya Alhamdulillah Ingin menjawab pertanyaan kalian Pertanyaan pertama Siapa pemain idolamu ketika kamu masih kecil? Bambam Pamungkas Pertanyaan kedua Di stadion manakah gol terbaik yang pernah kamu cetak? Gol sumantri Lanjut Sebutkan dua teman tim kamu yang sering usil Ketiga di luar lapangan Eski Fandi dan Raffiud Derajat Pertanyaan ketiga Lawan tersulit sepanjang karir sepakbolamu? Barito Putra Tanyaan Momen apa yang tidak bisa dilupakan ketika menjadi pemain sepakbolamu? Momen saat Merasakan debut kemarin di Liga 1 bersama Persija Pertanyaan keempat Siapa pemain yang tidak akan pernah bisa kamu kalahkan? Pemain yang tidak bisa dikalahkan? Kamu-kamu jah? Apakah orang tuamu setuju saat kamu memutuskan untuk menjadi pemain sepak bola? Setuju sekali Seberapa penting nomor punggung terhadap penampilanmu? Penting karena mempengaruhi penampilan Sebutkan dua pemain Di tim ini yang jarang mandi Hamra Faby Satu lagi Sama Bang Harry Siapa pemain paling lucu di tim saat ini? Request 5 juta Apa ritual atau kebiasaan yang suka kamu lakukan sebelum bertanding? Berdoa Sebutkan gol yang paling sulit yang pernah kamu ciptakan dan mungkin tak akan bisa terulang Lawan Barito Yang kemarin di Banyar Masin Siapa teman sekamarmu ketika pertama kali bermain di sepak bola profesional? Teman sekamar Anan Lestaluhu Bagaimana perasaan kamu ketika mencetak gol ke tim asal kelahiran? Senang tapi masih agak galau Galau Siapa pelatih sepak bola pertama kamu? Apa kenangan terunik kamu dengan beliau? Leliansah Karena dia sering melucu Siapa inspirasi pesepak bola yang menjadikan kamu pesepak bola profesional saat ini? Mas BP dan Pak Haji Ismet Terimpirasi sekali Tiga stadion di Indonesia yang paling kamu sukai? Gelora Bung Karno Gelora Bung Tomo Jalakarupat Siapa orang yang paling berjasa dalam karir sepak bola mu hingga saat ini? Orang kedua orang tua Posisi apa yang kamu ingin mainkan selain posisi saat ini dan kenapa? Bermain di gelandang Karena gelandang lebih banyak menguasai bola Jika bisa mengulang waktu, apa yang kamu lakukan? Bisa mengulang waktu, apa yang kamu lakukan? Paling berlibur saja lah Lebih enak Refresi ngotak Pernahkah kamu belum mandi saat bermain di lapangan? Tidak, tidak pernah Siapa yang pertama kali membalikanku sepatu bola? Tahun berapa? Pertama kali sih, pasti kedua orang tua Itu tahun 2004 JRC paling berkesan yang pernah kamu kenakan? JRC 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 Persija Hobi apa yang kamu suka selain sepak bola? Bermain bulu tangkis Siapa pemain yang kamu paling inginkan untuk bertukar JRC dengannya? Mas Bebe Apa lagu terakhir yang kamu dengar hari ini? Lagu apa ya? Lagu Ambon Pemain yang sangat kamu inginkan bermain satu tim denganmu? Pebri Hari Adi Apa hal paling menegangkan ketika kamu bermain sepak bola? Hal yang paling menegangkan Saat diserang aja Dan butuh konsentrasi Siapa dua pemain paling ganteng di tim ini? Siapa ya? Pari Agri sama Saargin Anjar Saya akan berhenti bermain bola ketika saya? Ketika apa ya? Ketika pacaran Kalau dari hati sih gak bisa bermain sepak bola sih Siapa artis favoritmu? Kenapa kamu mengidolakan dia? Siapa? Jule Karena dia sering melucu Melawak Siapa di tim ini yang makanya paling banyak? Paling banyak Paling banyak Paling banyak Keteman gak apa-apa nih bang? Pemain apa kitman nih? Pemain Pemain Kalau pemain Feby lah Feby Feby paling banyak Jika kamu adalah pelatih Siapa pemain yang akan kamu pilih Untuk bermain di posisimu sekarang? Siapa ya? Sisi Mas BP Jika tidak menjadi pesepak bola Kira-kira kamu hari ini akan jadi? Jadi art stick top Jadi apa ya? Iyalah bulu tangkis aja lah Aduh Aduh Nyanyikan chance supporter yang kamu tahu Versiya Menyatukan Kita semua Nomor berapa Nomor punggung favoritmu Dan kenapa? 40 Karena itu nomor favorit Dari kecil Sangat mengidolakan nomor 40 Siapa pemain panutan di tim ini? Dan kenapa? Mas BP sama Pak Haji Ismet Karena dia memiliki Kepribadian yang Sangat baik Di luar maupun di Dalam lapangan Siapa kapten pertama Di sepak bola profesional? Kapten pertama Pak Haji Ismet Siapa di tim ini Yang paling sering Diminta foto oleh fans? Marco Simic Posisi apa yang kamu ingin mainkan Selain posisi saat ini Dan kenapa? Pengen mainkan Back kanan sih Karena terinspirasi dengan Permainan Pak Haji Ismet Jika berkesempatan bermain di luar negeri Tim apa yang kamu ingin Kamu bela? Juruan negeri Manchester United Berarti yang aneh ya? Kamu lebih memilih tim dekat dengan keluarga Atau merantau jauh beda pulau? Tim dekat dengan keluarga Alasannya Mendapatkan bayaran tinggi Tapi menjadi cadangan Atau mendapatkan bayaran biasa Biasa saja Tapi menjadi pemain tim inti Mendapatkan bayaran biasa Tapi menjadi pemain inti Ada pertanyaan dari Ada pertanyaan dari Penelitian Indonesia Yang pertama Sebagai pemain muda Bagaimana perasaan kalian Saat direktur Presiden Jakarta? Tentunya Senang, bangga Dan semoga Di tim ini saya bisa Mengembangkan lebih jauh lagi Dan bisa Mendapatkan kesempatan Untuk bermain Kalau dari saya sih Cukup Kalau dari saya sih Cukup bangga Bisa dipanggil Ke tim senior ini Semoga Motivasi-motivasi dari senior itu Bisa saya dapat Terus Untuk hamba Tanggapan kamu Tentang seorang Rezalde yang rusak Tanggapannya Abang itu orangnya Asik Baik Kadang suka Ngelucu juga Orangnya Tapi Dia juga sering Memotivasi saya Jangan pernah Berhenti untuk Berkerja keras Adakah pemain asing Di Indonesia Yang kalian didoakan? Kalau pemain asing Saya mengidolakan Bojan Malisi Kalau saya mengidolakan Jay Merson Selanjutnya Harapan Harapan Data target kalian Di tim versi Jakarta Harapan Tentunya Bisa Membawa tim ini Ke Posisi atas lagi Ke Yang lebih baik lagi Semoga Dapat kesempatan bermain juga Harapan Saya Harapan saya sih Ingin Membawa Persija Ke tingkat atas lagi Kan Persija Sekarang lagi Di bawah Saya pengen Bekerja keras Untuk Bangkitin Persija lagi Di papan atas Selanjutnya Bang Hamra Lebih mudah Prosi memakai kaki kiri Atau di kanan? Kanan dan kiri Selanjutnya Bagaimana adaptasi kalian Dengan kehadiran Pelatih baru Persija Jakarta? Tentunya Adaptasi Berjalan lancar Karena kita juga Sebelumnya Dilatih juga Sama pelatih asing Dan semoga Pelatih sekarang Bisa membawa bangkit Persija Beradaptasi dengan pelatih baru Ya enak Enak-enak saja kok Berjalan dengan lancar Kita menjalani Latihan dari pelatih baru Juga Happy Dan fun juga Oke selanjutnya Apa nih Tim Eropa Idola kalian? Tim Eropa Idola Saya Manchester United Sama Selanjutnya Jika suatu saat Kalian membela Tim Eropa Idola Indonesia Bagaimana Perasaan kalian Dan apa yang akan Kalian berikan? Ya Tentunya harapannya Cukup senang Bangga Karena membela Negara sendiri Dan semoga Bisa membawa Indonesia Lebih Maju lagi Di kancah Asia Ya Saya sih Kalau buat Harapan saya Membela tim nas Ya cukup bangga Bersyukur Hasil kerja keras Dan Buat harapan saya juga Semoga Bisa Membawa Tim nas Indonesia Ke Piala dunia Insya Allah Amin Selanjutnya Tiga kata nih Untuk bambang panggungkas Tiga kata Apa Baik Tiga kata Baik Ganteng Apa lagi Satu lagi Suka melawak Bercanda Keren Yang saya herankan Cuma Rambutnya aja Gak bisa berubah Terus sama Pandai orangnya Pertanyaan lain nih Berapa Mengenai sosok Ismet Sopian Di tim Persija Jakarta Ismet Sopian Bisa dibilang Menjadi Leader buat Tim Persija Jakarta Karena dia Mempunyai Cukup banyak Pengalaman Dan Dia juga Sering kasih tau Sama Pemain-pemain muda Untuk terus Bekerja keras Kalau buat saya Ya Cukup Bagus lah Pak Haji Sangat penting Pak Haji itu Di tim Persija Karena Pengalaman juga Dia bagus Terus Dia juga Memotivasi Anak-anak itu Anak-anak muda Itu luar biasa Bis 11 versi saya Saya Memasang pelatih Mario Gomez Karena Mario Gomez Cukup bagus Di penjaga gawang Saya memasang Andri Tani Karena dia Mempunyai Reflek yang bagus Reading the game Di posisi B kanan Saya memilih Pak Haji Smed Karena dia Mempunyai Crossing-crossing bagus Bertahan juga bagus Di posisi Dua stopper Saya memilih Hansamu Sama Hamka Hamjah Karena Hansamu Dia Pinter baca permainan Hamka Hamjah Bagus dalam Membangun serangan Dan Sering juga Membantu Mencetak gol dia Kalau di posisi kiri Saya Rejaldi Karena Rejaldi Sekarang menjadi Bisa dibilang Menjadi Bag terbaik Di Indonesia Kalau disini Saya memilih Evan Dimas Karena Evan Dimas Mempunyai Penguasaan bola bagus Dan Mobilitas yang bagus Disini saya memilih Konate Makan Konate Makan Bisa dibilang Pemain asing Yang Bagus Yang paling bagus Saat ini di Indonesia Disini saya memilih Lili Pali Karena Lili Pali Bagus disini Kumpan-umpannya Disini Riko Siman Jutak Saya memilih Riko Karena Riko Mempunyai kecepatan Dan skill yang cukup bagus Disini Hidupan Jaya Hidupan Jaya juga Cukup bagus disini Karena memiliki Sprint Yang bagus Dan disini Saya memilih Bang-bang-bangungkas Karena Bang-bang-bangungkas Mpunyai banyak Pengalaman Dan teknik Yang tinggi Kalau Saya Pelatih Saya pilih Stefano Jogura Karena dia Pelatih Pinter Dari keeper saya pilih Andri Tani Karena Andri Tani itu membaca bola bagus Dan dia pintar memainkan bola juga di belakang Dan di B kanan saya memilih Paji Smed Paji Smed itu ya bagus dalam menyerang dan bertahan pun bagus Dan mempunyai crossing-crossing yang sangat baik Dan di stoppernya saya pilih Ricardo Salampeci Karena dia lugas dan bola-bola atas pun sangat baik Dan di stopper satunya lagi saya pilih Ricky Patrin Karena dia pemain yang cukup tenang dan bisa mengatur ritme permainan di belakang Di B kiri saya pilih abang saya sendiri Reza Dianusa Karena dari saya sendiri menyebutkan kalau abang Reza Dianusa itu Dia B kiri yang sekarang itu kalau disebut B kiri modern Karena mempunyai passing-passing bagus dan crossing-crossing bagus Dan di gelandang bertahan saya pilih Zulfi Andri Karena Zulfi Andri itu bisa mengatur ritme permainan dan mobilitasnya bagus lah Dan di gelandang sebelah kanan saya pilih Evan Dimas Sama aja sih sebenarnya tipikal ya Tipikalnya dia bisa menjalankan bola juga bisa mengatur ritme permainan Dan di gelandang sebelah kiri saya pilih Kakak Ramdhani Lestaluhu Karena Kakak Ramdhani Lestaluhu ini Kalau saya lihat dia ini pemain gelandang yang bisa mengacak-ngacak lawan lah Dan di sayap kiri saya pilih Febri Hariyadi Karena dia ini mempunyai kecepatan dan teknik tinggi Dan dia juga sudah klop lah dengan Reza Dianus Dan di sayap kanan saya pilih Riko Siman Junta Nggak jauh beda sih dia dengan Febri Dengan teknik bagus dan kecepatan juga bagus Dan di striker saya pilih tetap bambang pamungkas Karena dengan feeling the ballnya bagus Dia mencetak golnya juga bagus Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan live di Liga 1 Med Ya terima kasih buat yang sudah menyaksikan live Liga 1 Med Semoga bermanfaat 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 lah pokoknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih